Intro Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kota Bontang meminta tim asistensi Biro Hukum Pemkot Bontang untuk mematangkan poin-poin yang akan dituangkan dalam rancangan peraturan daerah atau raparda terkait pemakaman. Hal itu disampaikan dalam rapat pembahasan raparda pemakaman yang berlangsung di ruang rapat DPRD Bontang, Jalan Muhammad Rum, Bontang Lestari, Kecematan, Bontang Selatan, Senin 1 Juli 2019 lalu. Ketua Komisi 3 DPRD Bontang Rustam HS merasa tim asistensi mengulur waktu terkait raparda tersebut. Padahal sejauh ini kata Rustam sudah banyak produk perda inisiatif yang sudah dihasilkan. Jadi teman-teman semuanya, saya berharap begini, kita ini sudah bermitra sudah semenjak kami dilantik 14 Agustus 2014 lalu, sudah 5 tahun saya bermitra dengan teman-teman semua. Saya juga berharap begini, kita sudah banyak menghasilkan perda, perda inisiatif daripada pemerintah. Nah sekarang saya berharap pandai dengan teman-teman semuanya, tolonglah ini perda juga jangan dia, jangan dipermasalahkan. Saya lihat ini sudah dua, kita bahas peta sepertinya ini mau di, mau di apa ya, mau di hola atau mau di apalah. Saya berharap, saya kasih waktu ke teman-teman semuanya untuk membantu kami, karena ini kalau ini gagal, wah berapa ratus juta negara habis ini hanya untuk membuat naskah akademik. Nah kan tidak mungkin juga enak ini bisa jadi kalau tanpa ada dasar hukumnya. Lebih lanjut dikatakan politikus Golkar ini, perda pemakaman sangat penting karena menurutnya saat ini pemakaman masih tumpang tindih dan menyempit. Dengan perda tersebut nantinya diharapkan pemakaman ke depannya bisa lebih rapi serta terpadu. Semangat kami di Komisi 3 untuk membuat rapat-rapat masalah pemakaman satu saja, untuk menata ke depannya. Sekarang kita sudah punya TPU, Bontang Buala, Pisangan, Tunas Inti, tidak ada salah, ini sudah mau penuh. Nah harapan kita ke depannya pemakaman ini kita buat terpadu, kita buat aturan bahwa nanti ke depannya kota Bontang, orang yang akan kita makamkan itu sudah satu karakter. Nah besok-besok juga kalau misalnya kita sudah meninggal ya, ya tapi mudah-mudahan banyak umur lah. Ada keluarga kita mau mencari, itu tinggal tahu di petak. Di petak, oh misalnya Almarhum ini, Blok 1 nomor 3, enggak pusing-pusing lagi. Loh sekarang, coba apa misalnya? Bapak, Ibu ada keluarganya dari Sulawesi yang mau datang, mau ke Bontang Kuala sana. Tidak dapat kokan, bingung. Kuburannya sudah bertumpang, ting-ting, apa-apa macam. Nah ini juga untuk mengantisipasi. Sementara itu, Kasubak Hukum dan Perundang-Undangan Sekretariat Daerah Pemkot Bontang Subur, Panges Tuningsing, mengatakan pihaknya mendukung sepenuhnya perda tersebut. Ia membantah jika pihaknya mengulur waktu, karena kata dia, pihaknya hanya meminta waktu untuk membahas bersama Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Bontang serta perangkat terkait. Tidak menunda itu anggapan dari Komisi 3. Kami prinsipnya dari pemerintah daerah sangat mendukung. Toh yang pelaksana dari perda ini kan bukan DPRD nantinya, pemerintah juga. Jadi kami minta waktu di hari Rabu itu langkah konkret kami mendukung perda ini untuk disahkan, mengejar untuk sebelum sertijab di 14 Agustus itu harus selesai. Karena tahapannya tadi masih panjang, udah saya sampaikan tadi masih ada harmonisasi, fasilitasi, kemudian finalisasi laporan akhir baru paripurna. Jadi kami pemerintah daerah tidak ada statement menunda tidak. Kami mendukung yang menjadi inisiatif DPRD. Karena kami ingin produknya bagus, maka kami harus mengkaji lebih detail lagi untuk penyempurnaan dari isi Raperda itu. Diketahui, pembahasan Raperda pemakaman ini merupakan kali kedua digelar. Usulan DPRD tersebut guna menata pemakaman yang saat ini semakin menyempit di kota taman. Dari Bontang, Kalimantan Timur, Expos Kaltim melaporkan. Terima kasih sudah menonton! Dari Bontang, Kalimantan Timur,